Demulai lagi di Hot Room, Ibu Titi Anggera ini, apakah tindakan dari Partai Prima ini dapat dibenarkan? Dan apakah menurut Anda KPU terlalu meremehkan sehingga kalah telak? Jadi pertama yang dipersoalkan Partai Prima ini, mengapa itu tidak diselesaikan atau belum pernah terselesaikan di bawah selu dan di PTUN? Karena memang ketika dia datang ke bawah selu dan PTUN dianggap objeknya itu tidak bisa diproses. Yang dipersoalkan adalah Prima ini mempermasalahkan tindak lanjut dari KPU atas putusan bawah selu. Dulu kan pernah diperintahkan oleh bawah selu, di verifikasi administrasi ulang diberikan waktu 1x24 jam. Ditindak lanjuti oleh KPU dan kemudian diterbitkan berita acara. Berita acara ini dibawa lagi ke bawah selu. Oleh bawah selu ada ketentuan, pasal 15 ayat 2 huruf B, peraturan bawah selu nomor 9 tahun 2022. Kalau berita acara yang dibawa lagi ke bawah selu ini adalah produk dari tindak lanjut putusan bawah selu, sengketa proses, maka bawah selu tidak boleh memproses, tidak bisa memproses. Jadi tidak diterima itu. Harusnya apa? Nah ini ada problem memang, karena kalau kita bandingkan misal sebagai ilustrasi di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi misalnya memerintahkan pemungutan penghitungan suara ulang, lalu KPU menindak lanjuti. Nah hasil dari tindak lanjut itu disengketakan lagi, itu Mahkamah Konstitusi mau menyedangkan. Nah dalam hal ini bawah selu mengatur, kalau itu tindak lanjut dari sengketa proses, maka stop di sini. Alasannya karena proses itu harus ada ujungnya. Nah dibawalah proses ini ke PT UN. PT UN juga berpandangan yang sama, ini gak bisa diproses. Karena? Karena itu tadi, ini produknya ditolak di bawah selu, karena merupakan sesuatu yang tindak lanjut dari istilah ini proses yang kedua lah. Jadi ini memang ada yang menggantung, karena pada dasarnya dipersoalkan adalah tindak lanjut oleh KPU terhadap putusan bawah selu itu diklaim oleh prima, tidak profesional, tidak cermat. Harusnya agar bisa digugak di pengadilan itu, harusnya produk apa yang harus dibawa? Kalau PETUN itu menyatakan, karena ada pasal 470 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, produknya itu harus keputusan. Keputusan, yang dibawa berita acara? Yang dibawa itu bahkan bukan berita acara, tanda terima tidak bisa diproses. Karena tadi ini dianggap nebis in idem oleh bawah selu. Nah itu jadi ada proses ruang kosong atau celah yang memang inti dari persoalan yang disoal oleh prima ini, sebenarnya belum mendapatkan ruang formal penyelesaian. Yang salah siapa? Ya, karena konstruksi ada pasal 15 ayat 2 huruf B tadi. Kalau menurut saya mestinya ketika prima mempersoalkan berita acara kedua di bawah selu, bawah selu proses saja. Dicek apakah betul KPU ini ketika menindaklanjuti putusan bawah selu itu, kalau klaimnya kan adalah tidak profesional, tidak cermat, dan tidak terbuka. Tapi proses itu tidak tersedia. Nah klaim yang dipersoalkan adalah karena KPU kan ketika menindaklanjuti putusan bawah selu, menerbitkan surat ya 1063. Nah dianggap surat itu membatasi prima di dalam memberikan berbagai dokumen perbaikan. Karena ada dokumen yang harusnya bisa diberikan sebagai perbaikan, tapi itu tidak dapat diterima. Jadi menurut Ibu, partai prima ini korban dari apa? Ya karena ada kekosongan atau celah hukum itu. Secara alamiah memang pihak-pihak yang mencari keadilan, dia akan cari keadilan di semua pintu. Sementara secara prosedural pemilu, ada pengaturan yang dikontribusikan oleh peraturan bawah selu nomor 9 tahun 2022 yang tidak memungkinkan ini diproses melalui jalur pemilu. Nah yang menjadi perdebatan adalah tadi, dia mencoba upaya perdata kan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Nah kalau kita tahu persoalan perdata kan ini persoalan kepentingan antar subjek. Antara prima dengan KPU. Tetapi yang unik ini Mas Agus ya, kalau kita baca Petitum apa yang disampaikan permohonan prima di bawah selu, di pengadilan tata usaha negara, dengan di pengadilan negeri itu melompatnya jauh. Karena misalnya kalau di PT UN, Mas Agus ini minta keputusan KPU dibatalkan. Yang kedua, amini jadi peserta pemilu. Oke lah kalau itu kita masih bisa. Karena itu kewenangan dari itu. Betul, dan itu kepentingan prima kan prima bilang pokoknya gimana caranya kami jadi peserta pemilu kan gitu. Dan menurut ibu melompat jauh bahwa batalkan pemilu. Nah yang menjadi persoalan walaupun dikatakan tidak menunda pemilu, ini kan menghentikan tahapan. Lalu kemudian tahapan dimulai dari awal. Nah dari awal sampai kemudian pengucapan sumpah janji calon terpilih, itu dihitung durasi waktunya adalah 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Tahapan pemilu itu kalau diulang dari awal, itu harus berlangsung 20 bulan sebelum hari pemutahan suara. Nah kalau itu dihitung setelah putusan dikeluarkan, kan putusan 2 Maret. Kita tambahkan 20 bulan hari pemutahan suara untuk hari pemutahan suara berikutnya. Karena itu perintah undang-undang, itu baru November 2024. Sementara konvensi ketatanegaraan kita, presiden terpilih itu harus Oktober 2024. Tidak ada ceritanya tuh ya Pak Hashim ya. Jadi menurut Anda, perhitungan jangka waktu penundaan pemilu itu ada benarnya? Oh memang menunda pemilu secara faktual. Dari jangka waktu itu dasarnya dari situ? Oh itu yang saya tidak pahami. Karena kalau dalam konteks kita mengatakan upaya hukum prima ini bisa dipahami atau tidak, memang ada celahnya. Jadi menurut Anda memang dia korban dari kekosongan peraturan? Bisa dikatakan begitu, ada ruang hampa yang tidak bisa dijawab oleh jalur pemilu. Karena walaupun sudah ditolak di bawah selu, ditolak di PT UN, tapi substansi atau pokok permasalahan yang dipersoalkan itu belum pernah dibahas. Benar itu Pak Hashim. Apa yang Ibu Titi bilang dan kenapa sampai kalah gitu loh. Mbak Titi kan mengomentari celah hukum di peraturan bawah selu. Jadi begini, saya tidak dalam posisi mengomentari peraturannya bawah selu. Itu sebagai aturan yang secara legal formal berlaku. Intinya KPU ini kalau ada pihak dalam hal ini partai politik misalkan, mengajukan keberatan atau gugatan kepada bawah selu, apa topiknya ya kami jawab ya, akan kami hadapi dalam persidangan-persidangan itu. Jadi kalau dalam pandangan kami, jalur yang pernah ditempuh oleh partai prima itu sudah benar ketika keberatan terhadap produk hukum KPU bentuknya berita acara, diadukan ke bawah selu. Saya kira sudah benar. Kemudian ketika diberikan kesempatan oleh bawah selu, memerintahkan KPU memberikan kesempatan 1x24 jam untuk memenuhi syarat bagi partai prima yang dianggap belum terpenuhi tadi, itu kemudian dalam batas waktu ditentukan, dalam pandangan kami sekali lagi ya, itu belum terpenuhi. Maka kemudian kan kami menyatakan, memang belum bisa terpenuhi. Karena? Ya memang belum terpenuhi. Kan ada batas minimalnya kan, harus memenuhi ini, memenuhi itu, belum terpenuhi. Nah kenapa nggak dalam surah keputusan? Belum final bang. Karena yang namanya keputusan itu harus sudah verifikasi faktual. Ini masih verifikasi administrasi. Nah dokumen atau bentuk hukum atau produk hukum KPU ini yang dibawa oleh partai prima ke bawah selu lagi, itu kan. Dan kemudian bawah selu kan punya aturan yang sebagaimana sudah diterangkan Pak Titik tadi. Lalu kemudian, apa namanya, partai prima mengajukan ke PTUN. Dalam mengandangkan kami, ini juga sudah benar. Karena jalur berikutnya, kalau tidak puas dengan putusannya bawah selu, jalur berikutnya memang ke PTUN. Nah sepanjang yang saya ketahui, nanti kalau saya salah dikoreksi Mas Jabo ya. Seingat saya begini, ketika proses di PTUN masih berlangsung ya, itu kemudian di waktu yang sedang berlangsung, partai prima mengajukan gugatan lewat jalur lain, yaitu lewat pengadilan negeri Jakarta Pusat. Nah, dalam pandangan kami ya, karena ini proses belum selesai yang di PTUN, ketika ada gugatan di PTUN, ya karena menggugat KPU tergugat kan kita jawab ya. Dan kami juga sudah mengargumentasikan bahwa sesungguhnya jalur seperti ini adanya di PTUN. Jadi menurut Bapak, putusan pengadilan Jakarta Pusat itu salah? Dalam pandangan kami tidak tepat ya. Karena? Ya tidak punya kewenangan ya. Tidak punya kewenangan menunda pemilu. Bahwa kemudian hakim yang memutus itu kan otoritasnya hakim ya, tapi dalam pandangan kami tidak tepat. Pak Ali Muhtar Jabalin, jangan-jangan Bapak di belakang ini, agar pemilu ditunda. Apa pandangan Bapak? Di berbagai tempat, memang kami mesti hadir, termasuk untuk melakukan declaration of ketepatan pemilu. Ya. Jadi, umpama jangan-jangan, kemudian tadi saya mencatat juga ini, jangan-jangan ada yang menunggangi, kemudian macam-macam. Karena sebelumnya banyak benar tokoh politik yang minta pemilu ditunda. Oh, itu Ramadan yang lalu. Kita mau masuk lagi bulan suci Ramadan berikutnya. Ini udah zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala. Iya. Dahulu juga tidak seperti begitu, cuma di framing sesuka hatinya. Oke. Artinya begini, Bang Hotman, penyelenggara pemilu sudah ada, KPU clear. Itu lembaga independen yang seluruh kewenangannya diberasarkan oleh negara. Tanggal pelaksanannya sudah ada. Iya. Anggarannya juga sudah ada. Iya. Dari pemerintah dan DPR sudah clear. Artinya apa? Tugas kami sekarang itu terus membanta dan terus menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa proses ini biarlah nanti KPU dengan prima dalam proses hukumnya berjalan saja seperti apa adanya. Iya. Tetapi tanggung jawab kita termasuk malam hari ini. Iya. Dengan Lai Hotman di Hotrom, tanggung jawab kita untuk terus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi itu menurut undang-undang insya Allah akan tetap berjalan seperti yang dimahui oleh undang-undang. Dan itu semua dicamin. Artinya Anda mengambil sikap cuekina aja itu putusan pengadilan, walaupun putusannya itu serta-merta artinya harus dilaksanakan walaupun banding. Nggak usah dipendulikan. Bukan, bukan begitu. Ini putusan pengadilan. Di beberapa tempat kan orang selalu menyebutkan bahwa dia batal demi hukum. Iya betul mau bilang batal demi hukum tapi tetap ada prosesnya. Bagi pemerintah itu adalah meyakinkan masyarakat karena banyak orang juga yang menyebutkan bahwa akan terjadi huru-hara dan segala macam. Nggak usah pikirkan yang macam-macam yang tidak pernah ada dalam sejarah hidup Indonesia itu. Ini pemilu akan berjalan dengan baik. Pemerintahnya ada, KPU-nya ada, anggarannya ada, tugas keamanannya juga ada, pengamat semua ada, LSM-nya ada juga, kontrol sosialnya juga ada. Jadi abaikan semua orang yang meragukan tentang pelaksanaan pemilu. Apaikan semua yang meragukan dan juga putusan pengadilan ini nggak usah diperdulikan. Itu prosesnya lain lagi? Oh lain lagi. Pemerintah tidak bisa masuk dalam kewenangan KPU maupun pemerintah tidak bisa mengintervensi pada keputusan pengadilan. Artinya walaupun ada putusan pengadilan yang memerintahkan walaupun banding atau kasasi harus ditunda pemilu, itu tetap tidak berlaku. Posisi pemerintah sekarang ini, Bang Hotman, sekarang ini berkali-kali disampaikan juga oleh Bapak Presiden maupun Wakil Presiden, kami juga baik dari KSP, Seknek, dan maupun Sekap juga berkali-kali kami katakan bahwa proses ini akan berjalan dan pemerintah memberikan dukungan penuh kepada KPU mengajukan banding dan lain-lain. Proses hukum itu ada. Kita istirahat lagi setelah headline news yang berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!